Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Dota Programming Bersama saya Muhammad Ali Albar Di video kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari program bilangan Pada video kali ini kita akan membahas tentang metode program 01 Dan sebelumnya sudah kita bahas 2 metode di dalam program bilangan Program 01 ini merupakan kasus-kasus bilangan bulat Dimana nilai dari xd nya jadi x1 bisa 2 x3 dan seterusnya Itu nilainya hanya 2 yaitu 0 dan 1 saja Untuk semua i Jadi i nya tak terbatas ya Ini sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya Program 01 lebih mudah dilakukan dibandingkan metode cabang batas Ataupun bidang potong yang sudah kita pelajari di video sebelumnya Dengan menguji semua kemungkinannya Mengingat semua variabelnya hanya bernilai 0 dan 1 Akan tetapi di pengujian ini Membutuhkan waktu yang lama Jika jumlah variabelnya cukup besar Jadi kalau kita hitung Misalnya jika ada n buah variabel Maka ada 2 pangkat n Banyaknya kemungkinan penyelesaian yang harus kita lakukan Kemudian penyelesaian program 01 Lebih efeknya dilakukan dengan metode enumerasi implisit Dimana metode enumerasi implisit ini mirip dengan metode cabang batas Hanya saja aturan percabangan Pembatasan dan penghentian cabang itu diubah Lebih sederhana Karena setiap variabelnya hanya bisa bernilai 0 atau 1 Di metode cabang batas yang sudah kita pelajari Kalau di kalian ingat Jadi cabangnya tetap sama Ada 2 kiri dan kanan Yang sebelumnya kalau di cabang batas itu Nilai X nya itu antara Bilangan bulat terkecil yang mendekati nilai X tersebut Dan bilangan terbesar yang mendekati nilai X tersebut Jadi nilainya bisa bervariasi ya Jadi nilainya bisa tidak atau tidak menutup penyelesaian Nilainya tidak hanya 0 atau 1 Bisa 2, bisa 3 Itu misalnya X1 Kecil sama dengan 2 gitu ya Jadi nilainya lebih dari 1 Berbeda halnya dengan program 0, 1 Nilainya hanya 2 saja Yaitu 0 dan 1 Ini kita lihat metode enumerasi implicit Dasarnya adalah Mengenumerasi sebagian kecil Dari semua kemungkinan penyelesaian Penyelesaian yang tidak visible Atau akan menghasilkan nilai yang tidak lebih optimal Dari nilai penyelesaian yang sudah didapat sebelumnya itu Kita dapat abaikan Atau kalau seperti di metode cabang batas Kita tidak perlu cabangkan lagi ya Karena nilainya Kalau kita cabangkan Tidak akan mendapatkan hasil yang lebih optimal Kemudian iterasinya digambarkan sebagai pohon bina Jadi gambar pohon seperti ini ya Jadi ada akar, ada cabangnya gitu ya Cabangnya hanya 2 yaitu 1 dan 0 Nilainya Cabangan dilakukan dengan lebih sederhana Yaitu dengan mengambil nilai suatu variable Itu sama dengan 1 atau sama dengan 0 Di sini kita lihat gambar itu Di gambar Jadi ada titik A atau note A gitu ya Jadi di Ada terdapat XI sama dengan 1 XI sama dengan 0 Jadi XI nya ini boleh Bebas ya Bisa 1 Bisa X2 Bisa X3 Boleh acak Kadang-kadang untuk mempermudah Kita mengingat itu mungkin Ya karena kita Ya seperti berhitung ya Berhitung kan mulainya dari 1 ya Supaya lebih mudah ya Dimulai dari Buat Kita menggunakan X1 tertentu Ya Tapi kalau kalian ingin menggunakan Selain X1 Ya tidak masalah ya X2, X3 Jadi tergantung jumlah variable Yang ada di Fungsi tujuannya ya Jadi jangan Kalau tidak ada X6 Ya jangan ditulis X6 Seperti itu Di sini variable yang sudah ditetapkan Nilainya 1 atau 0 Itu disebut variable tetap Ya Sebaliknya Variable yang belum ada Di gambar ini Atau yang belum ditetapkan Atau selain variable tetap Itu kita sebut dengan Variable bebas ya Jadi di dalam Program 01 ini Atau metode enumerasi Implicit ini Ada 2 istilah Yaitu Variable tetap Dan variable bebas Nah yang ini Yang variable ini Yang akan menentukan Nanti pada saat Perhitungan Setiap Cabangnya ya Tergantung posisinya Cabangnya ada di Level mana Ini level 1 Nanti B nya Bercabang lagi Misalnya D Dan E Itu ada di level 2 Seperti itu Jadi level 1 ini Ya X nya harus sama ya Kalau sama Mau menggunakan X1 Ya semuanya harus X1 Jadi level 2 Kalau menggunakan Mau menggunakan X3 Misalnya Maka di level 2 Ya harus Sama-sama menggunakan X2 ya Antara cabang dari titik B Dengan cabang dari titik C Jadi tidak boleh berbeda Antara Di level yang sama Kemudian Algoritma enumerasi implicit Untuk menyelesaikan Program 01 ini Jadi ada 2 Langkah Yang kita kenal Dengan langkah Maju Atau forward step Ya Di sini Di dalam forward step Itu ujilah Apakah suatu titik Terasi perlu dicabangkan Atau tidak Jadi Misalnya B ini perlu dicabangkan Enggak Gitu ya Perlu dicabangkan Atau tidak C itu perlu dicabangkan Atau tidak Ya Nanti yang Lebih Lebih dulu Dikerjakan itu Yang Cabang kiri ya Cabang kiri Kalau Sudah Baru Boleh Cabang kanan Jadi gak boleh Cabang kanan dulu Baru Cabang kiri Kemudian Yang Forward step Jika perlu Cabangkan titik tersebut Ke kiri ya Dengan memberi nilai Sama dengan 1 Jadi yang kiri itu Nilainya Selalu 1 Cabang kiri itu Nilainya Selalu 1 Pada suatu Variable Bebas Lakukan terus Sehingga Sampai Pada suatu Titik Yang tidak Dicabangkan lagi Itu Forward step Kemudian Baliknya ya Forward step Itu Sebaliknya Backtracking Carilah titik terdekat Di atasnya Jadi kita Mengambil titik Terdekat yang di atasnya Yang hanya memiliki Sebuah cabang kiri Di dalam Di dalam backtracking ini Kita Cabangkan Suatu titik Dengan menambahkan cabang kanan Dengan nilai 0 Sebelumnya kalau kiri kan nilainya 1 Kalau kanan ya nilainya 0 Kemudian apabila semua titik di atasnya sudah memiliki dua cabang Jadi kiri dan kanan Maka Hentikan proses Jadi proses Iterasinya Berhenti Sampai di Sehingga baru bisa kita ambil kesimpulan Note mana yang paling optimal Titik mana yang paling optimal Kemudian cabangkan titik VK Jadi VK Misalnya tadi Yang disini ya Yang Titik terdekat Di atasnya Yang hanya memiliki sebuah cabang kiri Itu kita sebut VK Misalnya Cabangkan titik VK itu ke kanan Dengan nilai XK nya sama dengan 0 Jadi tergantung Berutan Apa Levelnya ya Kalau level yang sama Menggunakan X2 Ya nanti XK nya ini Ya sama dengan X2 Kemudian kembali ke langkah 1 Ke forward step Jadi Dua langkah ini yang dilakukan Berulang-ulang kali Sampai ketemu Posisi Di yang bagian 2 ini Di backtrack ini Apabila semua titik di atasnya Sudah memiliki 2 cabang Maka hentikan proses Nah disini kita lihat Iterasinya dengan Menteri numerasi Implisif Ya Dengan proses Deep first DFS Kalau di dalam Kecerdasan buatan Ya Di mata Kecerdasan buatan Sudah dikali DFS Kemudian Misalkan titik 2 Kita lihat titik 2 Kita lihat dulu Gambarnya Titik 0 Itu cabangnya Sudah ada Cabang kiri dan kanan 1 dan 0 Kalau gini Kita lihat dulu Kurutan titiknya 0 Ke 1 ya Cabang kiri dulu Dimana nilai cabang kiri itu Ya selalu 1 ya Misalnya pengguna X1 sama dengan 1 Kemudian Note 1 Apakah perlu dicabangkan Yang itu Kita uji Nanti Nanti kita Di slide berikutnya Disini Misalnya Ternyata harus dicabangkan Note 1 itu Jadi Menjadi Ke note 2 Gitu ya Kita pakai Misalnya Di level 2 ini Menggunakan X2 Sama dengan 1 Jadi cabang kiri dulu Kemudian kita Ingin Uji Titik 2 Atau note 2 Apakah perlu dicabangkan Atau enggak Misalnya Di titik 2 ini Tidak perlu dicabangkan Lagi Maka Ya sebaliknya Tadi ya Kalau dicabangkan Berarti kan Istilahnya adalah Forward step Kalau sebaliknya Kalau tidak bisa dicabangkan Berarti Dia harus melakukan Back trading Ini ya Start dan Back trading Back trading Mengambil Satu titik Di atasnya Yang belum memiliki Cabang kanan Kalau kita Ambil di atasnya Dari note 2 ini Yang ternyata Note 1 Note 1 Apakah sudah memiliki Cabang kanan Oh belum ya Jadi kita anggap Ini belum ada ya Habis 2 kan 3 ya Kita cabangkan Cabang kanan Back tracking Mana Nilai cabangnya Cabang kanannya Adalah X2 Jadi harus Diajar ya Dalam satu level itu Ya Harus sama-sama X2 X2 Nanti Cabang dari X6 Daripang dari Titik 6 Itu menggunakan X2 Dan X2 Dan disini Misalnya disini Cabang Titik 3 Dicabangkan Bisa dicabangkan Ya Ternyata disini Titik 4 Harus dilakukan Back tracking Ya Harus cabang Dicabangkan ke kanan Ya Dari titik 3 Yang menghasilkan Titik 5 Kemudian Karena titik 5 Misalnya ini ya Karena titik 5 Tidak bisa dicabangkan Lagi Maka proses Back tracking Berikutnya adalah Mencabangkan Titik 0 Ya Sehingga Diperoleh Titik 6 Misalnya titik 6 Ini Titik 5 Tidak bisa kita Cabangkan lagi Otomatis kan Harus kita Back tracking Ya Trackingnya Kita telusuri Not Titik yang Sebelumnya Di atas Yang dekat Dengan 5 Itu adalah 3 Ternyata sudah punya Apa Cabang 2 cabang Sudah punya cabang Kanan Saya cek lagi Di atasnya Di atas 3 ini apa 1 Ternyata sudah punya Cabang kanan juga Kemudian di atas 1 ini Cek lagi Titik 0 Apakah dia sudah punya Cabang kanan Atau belum Ternyata belum Lalu kita Gambarkan Titik 6 Gimana nilai cabang Kanannya adalah X1 Sama dengan 0 Jadi Seperti tadi Kalau ada 3 3 variable Berarti 2 pangkat N Ada 8 Penyelesaian Kemungkinan Penyelesaiannya Tidak selamanya 8 Yaitu Digambarkan Tergantung Hasil Pengujiannya Misalnya Di fungsi tujuan Nilai X Sampai X3 Tidak ada X4 Jangan kita cabangkan Lagi Di level Berikutnya Untuk X4 Karena X4 Tidak ada Di dalam Variable Di fungsi Tidak ada Otomatis Kalau tidak ada Harus Rating Kita lihat Bentuk standar Dari program 01 Jadi seperti Metode Simplex Ada bentuk Standarnya Sebelum kita Bisa mengerjak Dengan Menggunakan Metode Tersebut Metode Program 01 Masing-masing Memiliki Bentuk Standar Sarat Harus kita Perhatikan Disini kita Lihat Program 01 Itu bentuk Standarnya adalah Dari fungsi tujuannya Itu adalah Minimumkan Jadi selalu Minimumkan Kalau kita mau Maksimumkan Kita Ubah Ke dalam Minimumkan Caranya Gimana Nanti kita Lihat Disini kita Lihat dulu Z sama dengan C1 X1 Tambah C2 X2 Sampai CN XN Nah ini Sama ya Seperti Fungsi tujuan Sebelumnya Metode yang Berbeda ya Tapi disini Ada penambahan Nilai CJ Jadi C1 C2 CN Itu Nilainya Harus Lebih besar Sama dengan 0 Kemudian Kendalanya Kendalanya A11 X1 Tambah A12 X2 Sampai A1 N XN Lebih kecil Sama dengan B1 Seterusnya Itu Kira-kira Sama Sama dengan Yang lainnya Bentuk yang lainnya Disini Hanya saja Untuk yang bagian terakhir Yang biasa Kita tulis Lebih besar Sama dengan Nilai X1 X2 Disini Harus Sama dengan 0 Atau 1 Kemudian Bi Tidak Disaratkan Lebih besar Sama dengan 0 Jadi Bebas Tapi CJ Jadi Yang penting Di program 01 CJ Itu Harus Lebih besar Sama dengan 0 Jadi Nilainya Harus Selalu Positif 0 Sampai Positif Kemudian Selanjutnya Perubahan Soal Kebentu Standar Prokeren 01 Dilakukan Dengan Cara Berikut Yang pertama Tadi kan Soal Kalau ketemu Fungsi Tujuannya Maksimumkan Soalnya Maksimumkan Kita Bagaimana Meminimumkannya Membuat Fungsi Tujuan Supaya Minimum Caranya Gampang Saja Cuma Kali Min Satu Kalikan Min Satu Soalnya Contoh Soal Maksimumkan Z Sama Dengan 2 X Satu Tambah 32 Nah Yang Kita Kalikan Min Satu Ruas Kanan Saja Z Nggak Usah Dikalikan Min Satu Jadi Tetap Z Jadi 2 X Satu Dikali Min Saja Min 2 1 Min 3 X 2 Jadi Temu Bisa Dalam Bentuk Minimumkan Yang Kedua Nanti Kalau Ditanyakan Maksimumkan Suatu Kasus Misalnya Kita Ubah Dulu Ke Minimumkan Nanti Kita Balikan Kalau Sudah Ketemu Hasil Minimumkan Kita Balikan Ke Maksimumkan Misalnya Nilainya Negatif Berarti Kembalikannya Hasil Minimumnya Negatif Minimumnya Negatif 50 Maksimumnya Adalah 50 Itu Tinggal Dibat Kali Kembali Min 1 Kemudian Yang Kedua Jika Ada Kendala Berbentuk Pertidak Samaan Lebih Besar Sama Dengan Ubah Ke Bentuk Pertidak Samaan Lebih Kecil Sama Dengan Dengan Mengalihkan Kedua Ruasnya Dengan Min 1 Jadi Saratnya Kalau Kita Lihat Disini Jadi Saratnya Harus Tandanya Lebih Kecil Sama Dengan Kecil Sama Dengan Kalau Lebih Besar Sama Dengan Kalian Jamin Kalikan Saja Dengan Min 1 Supaya Terbalik Ini Tandanya Tanda Lebih Besar Sama Dengan Nanti Menjadi Tanda Lebih Kecil Sama Dengan Kemudian Yang Ketiga Jika Ada Kendala Berbentuk Persamaan Jadi Ketemu Sama Dengan Bukan Pertidak Samaan Yang Menggunakan Bisa Lebih Kecil Sama Dengan Atau Lebih Besar Sama Dengan Jadi Kalau Ketemu Persamaan Kita Ubah Menjadi Dua Buah Kendala Kita Pecah Menjadi Dua Buah Kendala Jadi Sebelumnya Satu Kendala Menjadi Dua Kendala Misalnya Contohnya Disini Kendalanya X1 Min 2 X2 Sama Dengan 4 Nah Ini Menggunakan Sama Dengan Kita Pecah Menjadi 2 Yaitu Yang Satu Menggunakan Tanda Lebih Kecil Sama Dengan Yang Satu Menggunakan Tanda Lebih Besar Sama Dengan Dikendala 1 Dan 2 Kemudian Yang Terakhir Ini Jika Ada CK Jadi Nilai Tadi Ya Koeficien Dari Fungsi Tujuan Itu Kan Harus Positif Ya Kalau Ketemu Negatif Nah Supaya Dia Positif Kita Harus Misalkan Misalkan Nilai X K Tersebut Dengan X K Aksan Jadi 1 Kurang X K Aksan Kalau Nggak Mau Pakai Aksan Nggak Mau Pakai Aksan Boleh Pakai Kurup Yang Lain Mau Pakai Y Y1 Y2 Jadi Bebas Yang penting Bisa Kita Bedakan Antara Nilai X Sebelumnya Itu Kita Ubah Ke Bentuk Yang Baru Ya Baik Pada Fungsi Sasaran Maupun Pada Kendalanya Jadi Dimana Kalau Disini Kita Lihat Nilai Nilai C2 Misalnya Nekatik C2 Nilai C2 Negatif Negatif Nanti X2 Nya X2 Nya Kita Ubah Jadi X2 Nya Itu Sama Dengan 1 Min Y2 Atau 1 Min X2 Aksan Jadi Supaya Beda Saja Misalnya Yang kedua Sama Dengan 1 Min Y2 Nanti Dimana X2 Yang ada Di fungsi Tujuan Dan Kendala Itu Diganti Dengan 1 Kurang Y2 Nanti Akan Terbentuk Persamaan Baru Lagi Jadi Ada Empat Kalau Kita Perhatikan Yang pertama Adalah Soalnya Apakah Dia Maksim Mukan Oh Ya Kita Ubah Ke Soal Minim Mukan Kemudian Yang kedua Bentuk Tidak Samaan Lebih Besar Sama Dengan Yang ketiga Bentuk Persamaan Dari Kendalanya Yang keempat Itu Bentuk CK Atau Koeficien Dari Fungsi Tujuan Itu Ada Negatif Nah Itu Kita Ubah Supaya Positif Disini Kita Lihat Contoh Minimum Z Sama Dengan 2 X1 Min 3 X2 Kendalanya X1 Min 2 X2 Lebih Kecil Sama Dengan Min 1 Kendala Kedua 3 X1 Tambah X2 Lebih Kecil Sama Dengan 2 Kendala Yang ketiga Seperti Tadi Yang Membedakan X1 X2 Sama Dengan Jadi Bukan Lagi Menggunakan Lebih Besar Sama Dengan Sama Dengan 0 Atau 1 Jadi Bukan 0,1 Bukan Angka Desimal Tapi 0 Atau 1 Dinilai X1 X2 Antara 0 Atau 1 Hanya 2 Saja Pilihannya Mau 0 Atau Mau 1 Nilainya Kemudian Diubah Ke Bandar Standar Program 0 1 Nah Kita Cek Dulu Tidak Soalnya Sudah Minimumkan Oh Ternyata Sudah Minimumkan Tapi Kita Tidak Perkalikan Min 1 Kemudian Persamaan Perdindas Perdindas Samaan Kendala 1 Dan 2 Sudah Tandanya Lebih Kecil Sama Dengan Tidak Ketemu Perdindas Samaan Lebih Besar Sama Dengan Jadi Kita Tidak Perlubah Lagi Kemudian Tidak Ada Kendala Yang Bentuknya Persamaan Khusus Untuk Kendala 1 Dan 2 Kendala 3 Ini Sebagai Prasarat Saja Kemudian Tadi Nilai CK Di Fungsi Tujuan Itu Harus Positif Disini C1 Positif C2 Min 3 Ini Yang Bermasalah Min 3 Negatif Jadi Harus Kita Permisalkan Nilai X2 Banyak Misalnya 1 Kurang X2 Aksen Tanda Aksen Komah Di Atas Nanti Mau Pakai Y2 Boleh Supaya Tidak Bingung Tidak Terlihat Aksen Sama Sama Dikelihatan X2 Nanti Dimasukkan Lagi Di Dalam X2 1 Kurang X2 Aksen Nanti Menjadi Kacau Metode Matematiknya Fungsi Tujuan Dan Kemudian Kita Masukkan Kita Ganti X2 Dengan 1 Min X2 Aksen Jadi X2 Yang Ada Di Soal Asli Kita Ganti 1 Kurang X2 Aksen Dikendalanya Juga 1 Kurang 2 Dikali 1 Kurang X2 Aksen Dikendala Kedua Dikanti Juga 1 Kurang X2 Aksen Sehingga Bentuk Sederhananya Setelah Kita Kalikan Yang Di Dalam Kurung Ini Menjadi Seperti Yang Ada Seperti Belah Kanan Setelah Itu Baru Kita Bisa Proses Dengan Program 01 Selanjutnya Untuk Mengurangi Jumlah Iterasi Maka Pada Setiap JT Dilakukan Proses Uji Penyelesaian 0 Dan Uji Invisibilitas Jadi Ada Dua Pengujian Seperti Yang Sudah Dijelaskan Tadi Untuk Forward Step Sama Backtracking Itu Perlu Dilakukan Pengujian Pengujian Apa Pengujian Di Sini Namanya Uji Penyelesaian 0 Dan Uji Invisibilitas Kedua Uji Ini Digunakan Untuk Menentukan Apakah Titik Tersebut Perlu Dicabang Atau Tidak Jadi Kalau Dicabang Tadi Namanya Forward Step Kalau Tidak Perlu Dicabang Berarti Backtracking Tracking Perlu Dicabangkan Ke kiri Tadi Pakai Nilai X Sama Dengan Satu Kalau Backtracking Nanti Buat Cabang Kanan Dengan Nilai X Sama Dengan 0 Disini Kita Lihat Masing Pengujian Yang Pertama Uji Penyelesaian 0 Penyelesaian 0 Adalah Pemberian Nilai 0 Pada Semua Variable Bebas Tadi Sudah Dijelaskan Ada Istilah Variable Tetap Sama Variable Bebas Variable Tetap Itu Variable Yang Sudah Kita Dari Gambar Ini Yang Sudah Disebutkan Di Gambar Itu Variable Tetap Variable Bebas Yang Belum Disebutkan Selain X1 X2 X3 Gantung Setiap Setap Tadi Baru Tahap Dari Titik 0 Ke Titik 1 Kan Baru Kita Tuliskan X1 Sama Dengan 1 Saja Sedangkan X2 Dan X3 Belum Kita Tulis Sehingga Untuk Tahap Yang Di Awal Itu Variable Tetap X1 Variable Bebas X2 X3 Setiap Titik Ini Memiliki Variable Tetap Variable Bebas Yang Berbeda Jadi Tergantung Variable Yang Kita Sebutkan Di Setiap Cabang Kembali Ke Slide Sebelumnya Tadi Ini Uj Penisial 0 Jadi Disini Ada Istilah Z U Karena Tadi Soalnya Minimumkan Seperti Metode Cabang Batas Itu Ada Istilah Batas Atas Atas Di Kita Tetapkan Sebelumnya Kalau Misalnya Ketemu Nilai Lebih optimal Lagi Maka Z U Ya Berpindah Ke Lebih optimal Tersebut Ke Titik Not Yang Lebih optimal Tersebut Disini Langkah Langkah Beri Nilai 0 Pada Semua Variable Bebas Jadi Kalau Di Awal Karena Notenya 0 Belum Ada Cabang Belum Ada cabang Kiri Dan Kanan Berarti Belum Ada Variable Tetap Maka Variable Bebas Di Awal Yang Masih Semua Variable Yang Seperti Ada Di Fungsi Tujuan Kita Beri Dengan Nilai 0 Kemudian Hitung Nilai Z Tinggal Masukkan Nilai Z Masukkan Nilai X1 X2 Dan Seterusnya Dengan Nilai 0 Itu Ketemu Nanti Nilai Z Kemudian Kita Cek Apakah Z Lebih Besar Sama Dengan Z Kalau Di Awal Itu Z Z Kita Anggap Itu Bilangan Positif Tidak Jadi Bilangan Positif Yang Sangat Besar Z Lebih Besar Sama Dengan Z Kalau Iya Hentikan Proses Pada Titik Tersebut Kemudian Kita Lakukan Backtracking Berarti Perlu Kita Cabangkan Cabang Kanan Di Titik Di Atas Dari Titik Di Atas Kalau Tidak Kalau Z Lebih Kecil Sama Dengan Z Tidak Terpenuhi Maka Kita Cek Apakah Titik K Itu Memenuhi Semua Kendala Jadi Nilai Variable Bebas Nilai 0 Tadi Kita Masukkan Di Kendalanya Lagi Ada 2 Kendala Ada 3 Kendala Kita Masukkan Kita Cek Apakah Benar Kondisinya Atau Enggak 0 Hasil Setelah Kita Masukkan Variable Bebas 0 Lebih Kecil Dari Min 1 Apakah Benar Atau Enggak Nanti Ketemu Lagi Min 4 Lebih Besar Lebih Kecil Sama Dengan Min 1 Betul Enggak Seperti Kalau Ketemu Seperti Itu Maka Ketemu Salah Satu Saja Kendala Itu Maka Z Menjadi Batas Atas Baru Sebelumnya Batas Atas Z U Di titik Tersebut Akan Digantikan Z Yang Sebelumnya Dengan Nilai Z Yang Terbaru Kemudian Selanjutnya Lakukan Backtracking Untuk Proses Titik Di Tas Kemudian Kembali Lagi Kondisinya Kalau Kondisinya Tidak Maka Kita Perlu Lakukan Uji Invisibilitas Kita Lihat Uji Invisibilitas Digunakan Untuk Menentukan Apakah Dalam Proses Berikutnya Nanti Akan Mungkin Memperoleh Penjelasan Visible Jika Mungkin Maka Dilakukan Percabangan Untuk Memperoleh Penjelasan Lainnya Jika Tidak Mungkin Maka Titik Tersebut Tidak Perlu Dicabangkan Lagi Uji Invisibilitas Dilakukan Dengan Evaluasi Besarnya Nilai Maksimum Variable Longgar Atau Variable Slate Perubahan Ini Dari Fungsi Kendala Itu Kita Jadikan Persamaan Sehingga Perlu Kita Tambahkan Variable Slate Sama Seperti Caranya Mirip Seperti Di Metode Simplex Di sini Variable Slate Kita Inisialkan Dengan Purve S Variable Longgar Kita Notasikan Dengan S Sebelumnya Kan Kalau Di Metode Simplex Itu Boleh Variable Apa Saja Yang Penting Dia Tidak Belum Disaburkan Di Fungsi Tujuan Dan Fungsi Kendala Kemudian Dalam Bentuk Standar Semua Kendala Berbentuk Lebih Kecil Sama Dengan Sehingga Diperlukan Penambahan Jadi Kalau Kan Tadi Kan Saratnya Untuk Program Nol Satu Kendalanya Harus Lebih Sama Dengan Otomatis Kalau Kita Tambahkan Variable Slate Supaya Dia Mendekati Sama Dengan Masih Kurang Lebih Kecil Sama Dengan Supaya Dia Mendekati Sama Dengan Maka Kita Harus Tambah S S Jadi Nanti Plus S Menjadikan Kendala Persamaan Jika Nilai Maksimum Variable Longgar Pada Suatu Kendala Adalah Negatif Jadi S Misalnya Lebih Kecil Dari Nol Jadi S Negatif Nanti Kita Cari S Maksimum Jadi Maksimum Nilai Maksimum Variable Longgar Variable Slate Berarti Tidak Mungkin Memperoleh Penjelasan Visible Sehingga Tidak Perlu Dicabangkan Tidak Perlu Dicabangkan Berarti Backtracking Baliknya Harus Backtracking Baliknya Jika Nilai Maksimumnya S Lebih Besar Sama Dengan Nol Untuk Semua Kendala Berarti Titik Tersebut Perlu Dicabang Ini Untuk Semua Kendala Kendala Misalnya Kendalanya 4x1 Min 2x2 Tambah 3x3 Tambah X4 Min x5 Tambah 3x6 Lebih kecil Sama dengan 2 Misalkan Pada suatu Iterasi Variable Tetapnya Adalah xy Sama dengan 1 Dan x3 Sama dengan 1 Variable Tetapnya Jadi Gak perlu Urut Seperti saya bilang Tadi Boleh Bebas Menggunakan X Bebas Mungkin Supaya Gampang Seperti Sarang Saya Tadi Menggunakan Dari X1 X2 X3 Biar Sama Level X1 Level 2 X2 Level 3 X3 Boleh Bebas Tidak Ada Yang Melarang Maka Kendala Tersebut Menjadi Kita Tambahkan Ini Kita Tambahkan Variable Tetapnya X1 1 X3 1 Kita Masukkan Sehingga Ditapatkan Persamaan yang Baru Min 2 X2 Tambah X4 Min X5 Tambah 3 X6 Lebih Kecil Sama dengan Min 5 Ini Perlu Ditambahkan Variable Slide Perlu Ditambahkan Variable Slide Ini Disini Harus Sama Dengan Min 2 X2 Ditambah X4 Min X5 Ini Salah Ini Harusnya Sama Dengan Min Min Karena Sudah Ditambahkan Variable Slide Variable Longgar Kemudian S Kita Pindahkan S Harus Ada Di Ruah Kiri Sendiri Yang Lain Bagian Bagian Yang Lain Kita Pindahkan Semua Ke Kanan Supaya Kita Bisa Menghitung Nilai S Nilai S Maksimum Kemudian Karena Semua X Hanya Mungkin Bernilai 0 Dan 1 Supaya Logikannya Supaya Nilai Maksimum S Itu Kan Otomatis Kan Harus Nah Nilainya Kan 0 Antara 0 Atau 1 Dan Maximum Semuanya Kan Lebih Nilainya 1 Semua Tetapi Disini Yang Perlu Kita Perhatikan Itu Tanda Tanda Operator Itu Apakah Plus Atau Negatif Kalau Negatif Ini Menggunakan 1 Plus 1 2 Kurang 1 1 Lebih Baik Kalau Yang Negatif Itu Yang Variable Variable Negatif Itu Kita Beri Dengan Nilai 0 Untuk Yang Positif Kita Beri Dengan Nilai 1 Supaya Kita Dapatkan Nilai S Yang Paling Maksimum Jadi Kalau Semua Kita Masukkan 1 1 1 1 Misalnya Min 5 Tambah 2 Min 1 Tambah 1 Min 3 Min 5 Tambah 2 Min 3 Min 3 Tambah Min 1 Min 4 Min 4 Tambah 1 Min 3 Min 3 Tambah Min 3 Min 6 Sehingga Seperti itu Yang positif Itu nilainya 1 Yang negatif Nilainya 0 Kalian Disini Berarti Yang positif Ada X2 Dan X5 Itu nilainya 1 X4 Dan 6 Itu nilainya 0 Seperti itu Min 5 Ditambah 2 Kali 1 Min 0 Ditambah 1 Min 3 Kali 0 Sehingga Didapatkan Nilai X Max Maksimumnya Adalah Min 2 Bukan Min 6 Kalau Menggunakan 1 Semua Dari Semua Variable Oke Selanjutnya Disini Kita Cet Apakah Min 2 Itu Lebih Kecil Dari 0 Kita Lihat Dari Sini Ada Apakah Ada S Max Lebih Kecil Dari 0 Ini Nilainya S Max Min 2 Min 2 Lebih Kecil Dari 0 Ada Berarti Titik tersebut Tidak perlu Dicabangkan Tapi Harus Lakukan Backtracking Untuk Memproses Titik Di Alur Invisibilitasnya Ini Kita Lihat Dulu Hitung S Max Semua Kendala Kendala Tidak Kalau Ada Kendalanya 3 Ada 2 Dihitung Semua S Max Contohnya Hanya Satu Kendala S Max Kalau ada 2 Kendala 3 Kendala Semua Dihitung S Max S Ditek Apakah Ada S Max Lebih Kecil Dari 0 Salah Satu Saja Ada Atau Enggak Misalnya Ada 3 Kendala Yang 2 Ternyata S Max Lebih Besar Dari 0 Tidak Masuk Tidak Ini Yang Satunya Kendala Satunya S Max Lebih Kecil Dari 0 Dimasuk Ia Mana Ini Pilih Ada Tidak Meskipun Satu Dari Tiga Tetap Kita Pilih Ya Kalau Semuanya Kalau Semua S Max Lebih Besar Dari 0 Maka Tidak Maka Kita Abangkan Ke Kiri Satu Nilainya 0 Kemudian Kita Lihat Contoh Ini Kita Lihat Minimumkan Z 4 X1 Z Sama 4 X1 Tambah 5 X2 Tambah 6 X3 Tambah 2 X4 Tambah 3 X5 Kendalanya Seperti Ini Saya Cek Dulu Soalnya Sudah Minimumkan Jadi Tidak Perlu Kita Ubah Kendalanya Sudah Lebih Kecil Sama Dengan Semua Tidak Ada Yang Persamaan Juga Dan C K C1 C2 C3 C4 C5 Semua Sudah Positif Soalnya Sudah Dalam Bentuk Standar Program 01 Jadi Tidak Perlu Kita Ubah Lagi Bisa Langsung Kita Kerjakan Ini Kita Lihat Nah Langsung Saja Program 0 Jadi Program 0 Itu Berarti Kalau Kita Gambar Itu Note Hanya Barun Titik 0 Saja Dari Pada Awalnya Belum Ditemukan Penyelesaian Visible Maka Diambil Batas Atas Penyelesaian Sama Dengan Tak Beri Apa Bilang Positif Enggak Jadi Z U Tadi Pada Program 0 Belum Ada Variable Yang Diberi Delay Sehingga Sama Variable Merupakan Variable Bebas Jadi Belum Ada Cabang Di Level 1 Jadi Semua Kita Anggap Variable Bebas Dari Variable Yang Ada Di Fungsi Tujuan Variable Ada X1 X2 X3 X4 X5 Jadi Tidak Ada X6 Setuju Tidak Ada Sampai X5 Saja Sehingga Kita Tulis Bisa Tulis X1 X2 X3 X4 X5 Itu Sama Dengan 0 Baru Kita Masukkan Nilai Variable Bebas Ini Ke Nilai Z Z Dari Soal Ini Semuanya Nilainya 0 Berarti Z 0 Sekarang Kita Cek Kita Cek Z Tampilkan Supaya Kita Tidak Bolak Balik Slide Itu Kuji Penyelesaian 0 Kita Cek Ini Tapi Ini Sudah Hitung Z Sekarang Kita Cek Apakah Z Lebih Besar Z U U Nya Kan Bilang Positif Tak Bering Nggak Z Z 0 0 Lebih Besar Dari Tak Bilangan Positif Tak Bilangan Positif Ya 0 Lebih Kecil Berarti Tidak Karena Tidak Maka Kita Ugi Semua Kendalanya Kendalanya Tadi Ada Berapa Tadi Ada 2 Tidak 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 Cukup Kalau Ketamu Salah Satu Saja Sudah Langsung Masuk Kedalam Ini Bagian Tidak Kalau Salah Satu Saja Tidak Memenuhi Semua Tidak Memenuhi Syarat Ini Kondisi Logikanya Maka Langsung Aja Kita Simpulkan Dia Harus Melakukan Invisibilitas Nah Disini Kendala Satu Kita Masukkan Nilainya Jadi Kendala Satu Dengan Variable Bebas Tadi Kembali Dulu 4 Kali 0 Min 2 Kali 0 Tambah 3 Kali 0 Min 2 Kali 0 Tambah 0 Lebih Kecil Sama Dengan 1 Yang Ruas Kiri 0 0 Lebih Kecil Sama Dengan Min 1 Betul Atau Tidak Salah Salah Balik Sini 0 Lebih Kecil Dari Min 1 Salah 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 Berarti Dia Harus Melakukan Uji Invisibilitas Jadi Kendala Kedua Kita Uji Lagi Karena Sudah Ketemu Penting Satu Aja Ketemu Tidak Menuhi Syarat Langsung Uji Invisibilitas Kemudian Uji Invisibilitas Kita Hitung Ini Langkahnya Hitung S Marknya Dari Kendala Itu Jadi Dua Kendala Tadi Kita Tambahkan Dulu Variable Select Tidak Karena Ada Duk Kendala Kita Notasikan Kendala Satunya S1 Kendala Kedua S2 Dapatkan Kita Pindahkan Semua S Sendiri Di Ruas Kiri Satunya Sendiri Di Ruas Kiri S2 Sendiri Di Ruas Kiri Persamaan Min 4 X1 Min 2 X2 Dan Seterusnya Ini Pindah Ke ruas Kanan Kemudian Kita Masukkan Kembali Nilainya Nah Tadi Seperti Tadi Nilainya Positif Itu Yang mana Itu Nilainya 1 Yang Positif Itu Nilainya X1 Nilainya 1 Nilainya Yang Positif Berikutnya X2 Nilainya 1 Positif Berikutnya Adalah X4 Disini Nilainya 1 Yang Variable Yang Nilainya Negatif Jadi Kali 0 Sehingga Didapatkan Nilai S1 7 S2 5 Kita Cek 7 Dan 5 Apakah Lebih Kecil Dari 0 Lebih Besar Maka Kita Perlu Cabangkan Titik Ini Ke Kiri Jadi Titik 0 Itu Kita Tabangkan Ke Kiri Boleh Pakai X1 Ya Misalnya Pakai Sembarang Variable Disini Contohnya Adalah X1 Kemudian Sekarang X2 Yang Perlu Diperhatikan Ada Titik Atau Note 1 Ya Note 1 Ini Nilainya Adalah X1 Sama Dengan 1 Kemudian Titik 1 Perlu Dicabangkan Atau Nggak Kita Uji Sekarang Kita Masukkan Tadi Titik 1 Nilainya Cabang Dari Cabang Sebelumnya X1 Sama Dengan 1 Kita Perbarui Lagi Fungsi Tujuan Yang Dari Soal Di Awal Dari Soal Di Titik 0 Kita Masuk Kita Ganti X1 Semua X1 Dengan Angka 1 Ingat Kita Terlihat Disini Tidak Ada Variable X1 Lagi Langkahnya Sama Kita Cek Lagi Untuk Uji Penjilisan 0 Penjilisan 0 Kita Lihat Kalau Tadi Kan Variable Jadi Variable Tetap Ini Yang Di Dalam Kurung Ini Variable Tetap Selain Itu Variable Bebas Jadi Variable Bebas Itu X2 X3 X4 X5 Itu Variable Bebas Yang Nilainya Adalah 0 Kita Masukkan Nilai Ini Ke Z Yang Ini Jadi Jangan Disoal Yang Di Awal Lagi Digantung Titiknya Sudah Kita Perbarui Jadi X2 0 X3 0 X4 0 X5 0 Nah Ditapkan 4 Ditambah 0 Maka Z 4 Kita Cek Sebelumnya Z U Masih Belum Tergantikan Batas Atas Z U Sama Dengan Bilang Positif Tak Berhingga Kita Cek Apakah 4 Lebih Besar Sama Dengan Z Z U Nah Maka Kita Cek Kendalanya Kendalanya Kita Masukkan Semua Ini Ketemu Kendala 1 0 Lebih Kecil Sama Dengan 3 Betul Atau Enggak Betul Kemudian Cek Lagi Karena Betul Kita Cek Lagi Kendala Kedua 0 Lebih Kecil Sama Dengan Min 4 Kecil Atau Enggak Salah Pas Satu Saja Salah Maka Kita Harus Lakukan Invisibilitas Kalau Dua-duanya Memenuhi Sarat Maka Ke Bagian Ya Ini Z Menjadi Batas Baru Dan Lakukan Backtracking Disini Kita Lakukan Uji Invisibilitas Berarti Harus Hitung S Max Dari Dua Kendala Ini Ini Gambar Ini Gambar Harus Cabangkan Dulu Cabangkannya S Max Dulu Disini Kita Dapatkan S Langsung Aja Nanti Bisa Di Di Petekat Coret-coret Mendapatkan Satu Seperti Ini Dan S2 Bentuknya Seperti Ini S1 Max Sama Dengan 7 Max Yang Kedua Adalah 5 Saya Cek Mungkin Biar Enak Baca Sesuai Dengan Diagram Ini Tandanya Lebih Kecil Jangan Rancu Aja Disini Lebih Besar Bacanya Lebih Sesuai Diagram Aja 7 Lebih Kecil Dari 0 Salah 5 Lebih Kecil Dari 0 Salah Harus Cabangkan Ke Kiri Jadi Titik Satu Cabangkan Ke Kiri Disini Kita Tambahkan X2 Sama Dengan Satu Sekarang Titik Dua Titik Dua Ini Punya Nilai X1 Sama Dengan Satu X2 Sama Dengan Satu Untuk Pariambel Setapnya Ya Sederhanakan Lagi Jadi Semakin Panjang Notenya Pacabangnya Maka Persamaan Ringkas Karena Kita Sudah Makin Sederhanakan Dengan Menggantikan Nilai Variable Tetapnya Ya Kita Dapatkan Seperti Uji Lagi Uji 0 Ini Kita Lihat Berarti Variable Bebasnya Selain X1 Dan X2 Berarti X3 4 Dan X5 Nilainya 0 Didapatkan Nilai Z 9 9 Kita Cek 9 Lebih Besar Sama Dengan Z Tidak Tidak Cek Kendalanya Kendalanya Ada Dua Kendala 0 Lebih Kecil Sama Dengan 5 Ya 0 Lebih Kecil Sama Dengan 1 Ia Karena Dua Duanya Ia Maka Dia Mengambil Yang Sebelah Kanan Bagian Ia Ini Maka Z Yang 9 Ini Menjadi Batas Atas Baru Menggantikan Bilangan Positif Tak Berhingga Z Yang Barunya Adalah 9 Berikutnya Kemudian Untuk Gambarnya Kita Lakukan Backtracking D Dari Note 1 Itu Titik Di Atas Apa Kita Lakukan Backtracking Tadi Jadi Titik 2 Tidak Titik 2 Titik 2 Ini Titik Di Atas Napa Satu Apakah Dia Sudah Punya Abang Kanan Oh Ternyata Belum Tambahkan Backtracking Dari Bagaimana Nilainya Adalah X2 Sama Dengan 0 Kemudian Selanjutnya Titik 3 Jadi Program 3 Ini Titik 3 3 Kalau Kita Lihat X1 X2 0 X1 X2 0 Kita Masukkan Lagi Di Persamaan Biar Gampang Dilihat Dari Soal Di Awal Di Awal Kita Gambarkan Terbentuk Persamaan Yang Lebih Sederhana Lagi Disini Kita Uji Penjelasan 0 Kita Langsung Aja Lihat Jadi Disini Z Sama Dengan 4 Kita Uji 4 Lebih Besar Dari 9 Jatuhnya Sudah Berubah 9 Kok Tidak Berarti Kita Perlu Cek Kendalanya Ini Kita Masukkan X3 X4 X5 0 0 Kurang 0 Tambah 0 Berarti 0 Lebih Kecil Dari 3 Ya Kendala Kedua 0 0 0 Ya Karena 0 Kalian Nol Gampang Berarti 0 Lebih Kecil Dari Min 4 Salah Tidak Maka Lakukan Uji Invisibilitas Sekarang Kita Hitung S Yang Kendala Satu Ini Ditambahkan S Tambah S Tambah S Kendala 2 S Gitu Ya Ini Kita Lihat Langsung Nilai S S S S S 5 5 Lebih Kecil Dari 0 Tidak Kemudian S 2 0 Nilainya 0 0 Lebih Kecil Dari 0 Nah Disini Bukan Tidak Ada Semudangan Berarti Tidak Maka Cabangkan Titik Tersebut Ke Kiri Titik Kita Cabangkan Ke Kiri Ini Perlu Diperhatikan Tidak Ada Sama Dengan Tandanya Hanya Lebih Kecil Saja Kemudian T4 T4 Dia X1 1 X2 0 X3 1 Ini Bebasnya X4 X5 0 Persamaan Seperti Ini Makin Ringkas Ini Makin Pendek Sama Sama Hitung Z Kalau X4 X5 0 Maka Z 10 Kita Bandingkan Apakah 10 Lebih Besar Sama Dengan 9 Ya 10 Lebih Besar Dari 9 Maka Hentikan Proses Pada Titik Tersebut Titik 4 Dan Lakukan Backtracking Jadi Tidak perlu Kita Cek Lagi Kendalanya Uji Visibilitas Tidak perlu Dilakukan Langsung Backtracking Ayo Diberintahkan Langsung Backtracking Jadi Titik 3 Yuk Kita Cabangkan Ke Kanan Ya Sekarang Titik 5 5 Itu Variable Variable Tetap Tepnya Adalah X1 Sama Dengan 1 X2 Sama Dengan 0 X3 Sama Dengan 0 Kita Hitung Z 4 Kita Bandingkan 4 Lebih Besar Dari 9 Yang Salah Kendalanya Kita Hitung Sini Yang Bermasalah Itu Kendala 1 0 0 Lebih Kecil Sama Dengan 3 Kendala 2 Yang Tidak Memenuhi Syarat 0 Lebih Kecil Sama Dengan Min 4 Tidak Berarti Harus Invisibilitas Ini Kita Lihat Hasil S Satunya 5 5 Lebih Kecil Dari 0 Tidak Kemudian S2 Min 2 Min 2 Lebih Kecil Dari 0 Oh Iya Oh Iya Maka Kita Perlu Tidak Perlu cabangkan Maka Lakukan Backtracking Memproses Titik Di Atasnya Lihat Titik Di atasnya Tadi kan Titik 5 Kita Backtracking Titik Di atasnya Tidak Sudah Punya Cabang Kanan Tidak Sudah Kalau Sudah Kita Cek Lagi Titik Di atasnya Satu Sudah Punya cabang Kanan Tidak Sudah Kemudian Kita Cek Lagi Di atas Satu Ini 0 Sudah Punya Cabang Kanan Atau Nggak Belum Maka Kita Harus Buat Cabang Kanan Menjadi Titik 6 Dengan Tambah X1 Sama Dengan 0 Harus Satu Level 1 X1 Kemudian Tidak 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 6 Tidak Tidak Hanya X1 Sama Dengan 0 Variable Tetap Tidak Ganti X1 Saja Dari Soal Yang Soal Di Awal Kita Hitung Z Z Berarti 0 0 Lebih Besar Sama Dengan 9 Tidak Sekarang Uji Apa Cek Kendalanya 0 Lebih Kecil Dari Min 1 Tidak Otomatis Langsung Uji Invisibilitas Ketemu Satu Aja Langsung Uji Invisibilitas Kemudian Uji Invisibilitas Seperti Ini Karena Tidak Ada S Max Lebih Kecil Dari 0 Maka Titik 6 Perlu Dicabangkan Ya Disini Dihitung Nanti Silahkan Dihitung Didapatkan Tadi Kan Cabang Apa Sarat Untuk X Max Lebih Kecil Dari 0 Itu Kalau Tidak Harus Dibangkannya Disini Nilai S Max Positif Lebih Besar Dari 0 Dibangkan Menjadi Titik 7 Kemudian 7 Ini Variable tetapnya adalah X1 Sama dengan 0 X2 Sama dengan 1 Ya Lihat Uji penyelesaian 0 Kita hitung Znya adalah 5 5 Yang besar Sama dengan 9 Tidak Kendalanya Kita cek Karena ini Tidak perlu Dihitung Langsung aja 0 Kecuali Ada Angka Yang tanpa Ada variable Ada variable Semua Dikalikan 0 Berarti 0 0 Lebih kecil Dari 1 Oh iya Kemudian 0 Lebih kecil Sama dengan 0 Gimana Ya Ya juga Ya Semua Maka Z Yang 5 Ini Menjadi Yang bagian Kanan Z menjadi Batas Atas Baru Nanti Yang Z Belumnya Kan 9 Sekarang Z Yang Baru Adalah 5 Kemudian Lakukan Backtracking Dari Titik 7 Jadi Titik 7 Tidak Kita cabangkan Backtracking Jadi Titik 8 Sekarang Titik 8 Kita Uji Variable Tetapnya Adalah X1 Sama dengan 0 Dan X2 Sama dengan 0 Ya Rebal Bebasnya X3 X4 X5 0 Juga Z Kalau kita Masukkan 0 Z 0 0 Kita Cek 0 Lebih Besar Sama dengan 5 Jangan Lupa Z Sudah Ganti Sekarang 5 0 Lebih Besar Dari 5 Tidak Berarti Kendalanya Kita Cek 0 Lebih Kecil Dari Min 1 Salah 0 Lebih Kecil Dari Min 5 Salah Berarti Harus Invisibilitas Sekarang Kita Hitung S1 S2 S2 Dapatkan S1 1 1 Lebih Kecil Dari 0 Salah Kemudian S2 Ketemuan Min 1 Min 1 Lebih Kecil Dari 0 Iya Iya Kemudian Selanjutnya Jadi Karena Iya Jadi Proses Backtracking Juga Tidak Menghasilkan Baru Jadi Jadi karena S2 Max lebih kecil sama dengan 0 Maka titik 8 tidak perlu dicampangkan lagi Seperti ini ya Jadi yang kanan ini kita lihat Jadi kita ditanya Ada ya Jadi seperti saya bilang Ada Ada nggak yang S Max nya lebih kecil dari 0 Dari beberapa kendala Salah satu saja Salah satu saja kendala ada Berarti ya Nggak mesti semua Nggak mesti semua kendala Misalnya kendalanya ada 3 Harus S Max nya lebih kecil dari 0 Nggak mesti ya Salah satu saja Ada gitu ya Maka masuk di bagian ya Tidak perlu dicampangkan Titik 8 tadi tidak perlu dicampangkan Dan lakukan backtracking Kalau kita lihat ya Kalau kita lihat dari ini gambar sebelumnya 8 ini jangan dicampangkan ya Tadi Tapi lakukan backtracking Saya cek 6 Sudah ada ruas cabang kanan nggak? Ada 0 Sudah ada cabang kanan nggak? Sudah Berarti Interasinya berhenti sampai di Titik 8 Stop sampai di sini Gambarannya Jadi nggak Nggak mesti Tadi kan Variable nya ada 5 Berarti 2 pangkat 5 Nggak sebanyak itu yang harus kita gambarkan Di sini untuk menyelesaikan hasil yang optimal Cukup sampai titik 8 saja Dengan nilai akhir Kalau kita lihat ya Jadi X1 sama dengan 0 X2 sama dengan 1 X3 sama dengan X4 Dan X5 itu 0 juga Di mana Z min nya sama dengan 5 Ini dimana didapat? Dapatkan dari Ini nilai Z ini Nah Z ini 5 Berarti kan X1 nya 0 X2 nya 1 ya Nah sedangkan X3 X4, X5 kan nggak disebut Berarti kan otomatis ya 0 Dengan Z min nya adalah Nah Kemudian berikutnya Ya aplikasi program 01 ya Yang menggunakan Kasus yang menggunakan Program 01 ya Dalam menyelesaikannya Ini adalah masalah Knapsack Masalah Knapsack ini Atau Ransel Ini muncul jika kita memiliki N buah item Barang yang tidak semuanya Dapat dimasukkan dalam suatu tempat Misalnya tas atau Ransel Masing-masing item tersebut Memiliki faktor utilitas Atau manfaat yang berbeda Masalahnya disini adalah Bagaimana memilih Barang-barang yang dibawa tersebut ya Dengan keterbatasan tempat Agar total utilitas yang dihasilkan maksimum Jadi jangan dipaksakan Semua barang itu tetap dibawa Tapi bawalah barang yang Di manfaat yang Paling maksimum Itu disebut dengan masalah Knapsack Disini kita lihat Notasinya ada A, I Itu adalah berat Atau volume barang ke I I-nya adalah nilainya 1, 2, sampai N C, I-nya adalah nilai utilitas Atau manfaat barang ke I W-nya adalah daya tampung Tas atau Ransel Ya, didefinisikan Dengan variable X, I Misalnya X, I-nya bisa nilainya 1 atau 0 ya Karena menggunakan program 0, 1 ya Nilainya harinya ada 2 1 atau 0 I ke 1 berarti itemnya Item I tersebut Ke I tersebut dibawa Kalau 0 berarti tidak dibawa Ya Ini masalah knapsack itu Kalau kita buat fungsi matematisnya Fungsi tujuannya Berarti jumlah Dari perkalian antara C1 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 Nilai utilitas Atau manfaat barangnya ya Dikali X1 Itu seperti biasa Jumlah Barangnya berapa Barangnya berapa Untuk kendalanya Itu dipengaruhi oleh H, I, C Kali X, I H, I, C Itu adalah berat Barang Dikali jumlah barang Ditotalkan ya Berapa barang Dikali ditotalkan Itu tidak boleh Melebihi weight Ya Itu daya tampung tas Yang dia bawa Yang dia pakai Bila X, I nya Itu hanya ada 0 atau 1 Ini misalnya ada Kasus seorang yang Anda berpergian dengan pesawat Memiliki sisa bagasi Seberat 11 kg Ada 4 jenis barang Yang harus ia bawa Berat dan tingkat Kegunaan Masing-masing barang Itu bisa kita lihat Di tabel ini Tempat barang Ada pakaian Buku Mainan Radiotep Beratnya juga Dan tingkat manfaatnya Kita lihat tingkat manfaatnya Yang paling tinggi adalah Buku ya Buku Kemudian pakaian Radiotep Dan Mainan Kita lihat disini 11 kg Misalnya kita Nggak Nggak pengen Tebak-tebak Kalau 11 kg Berarti Cukup Pakaian dan buku saja Kalau mau yang lain 11 kg Buku Mainan Radiotep 11 kg Pakaiannya Nggak bisa dibawa Ya Untung mana yang Lebih bagus Itu yang perlu kita Selesaikan dengan Program 01 Disini Ditanyakan Tentukan jenis barang Yang harus ia bawa Agar total manfaat Yang dipilih Maksimum Ini total manfaatnya Yang maksimum Ini kita tambahkan Satu kolom Rasio Belum membuat model Warang-warang tersebut Diurutkan Berdasarkan Rasio manfaat Atau berat Semakin besar Rasionya Semakin besar Pula Kemungkinan Terpilih Sehingga Diletakkan Lebih depan Agar Ketik pohon Yang terbentuk Lebih sedikit Kalau kita hitung Rasionya Waktu kita hitung Dari manfaat Dibagi berat 4 dibagi 4 8 dibagi 6 1 dibagi 2 2 bagi 3 Jadi yang paling Tinggi rasionya Itu adalah Buku Pakaian Kemudian Radiotip Dan Mainan Kemudian Kita urutkan Dari yang terbesar Buku Radiotip Dan Mainan Kemudian Kita Tulis Fungsi Tujuannya Tujuannya Ini Ya Fungsi Tujuannya Ini Didapatkan Dari Persamaan Tadi CI XI Ini Beratnya Berapa Tadi 11 Kilo Dapatkan 8 X1 4 X2 Ya Tinggal Dilihat Dari Tingkat Manfaatnya Tergantung X1 Itu Buku 8 X1 Tinggal Apa Pakaian Pakaian Mana 4 X2 3 Ada Radiotip Berarti Tambah 2 X3 Kemainannya X4 Tambah X4 Kendalanya Jadi Tadi Dari Beratnya Jadi 6 X1 Ditambah 4 X2 Tambah 3 X2 X3 Tambah 2 X4 Lebih kecil Sama Dengan 11 Ini Baru Kita Cek Apakah Sudah Memenuhi Bentuk 01 Ya Bentuk Standarnya Soalnya Maksimumkan Ternyata Harus Kita Ubah Keminimumkan Dengan Cara Tadi Kalikan Min Satu Ya Z Jangan Kalikan Min Satu Yang Kanan Saja Jadi Min 8 X1 Min 4 X2 Min 2 X3 Min 4 X4 Kendalanya Masih Sama Ya Sudah Bentuknya Lebih Kecil Sama Kemudian Yang Sarat Berikutnya Setelah Diubah Minimum Ternyata CK Negatif Dimana Sarat Program H1 Kan CK Harus Positif Sudah Tadi Dengan Mengalihkan X1 Yang mana Corable Yang Negatif Ya Kita Ubah Menjadi 1 Kurang X1 Aksen X2 Nya Juga 1 Kurang X2 Aksen X3 Juga X4 Juga Semua Negatif Disini Dipakai Permisalan Y Supaya Nggak Rancu Selanjutnya Kita Masukkan Nilai Permisalan Ini X1 X2 X3 Dan X4 Kepersamaan Sebelumnya Sehingga Menghasilkan Bantu Sederhana Seperti Ini Seperti Ini Di Soal Program Nol Program Nol Sudah Lebih Sederhana Sudah Sederhanakan Biasa Kita Uji Penyelesa Nol Z U Masih Di Awal Z Awal Plus Tidak Kita Hitung Z Y1 Y2 Y3 0 Sisa Min 15 Z Z Min 15 Apakah Min 15 Lebih Besar Dari Z U Tidak Berarti Cek Kendalanya 0 Lebih Kecil Dari Min 4 Tidak Juga Maka Lakukan Uji Invisibilitas 3 Ya Ya Tidak Kita Hitung S S S S S S 11 Kita Cek Apakah 11 Lebih Kecil Dari 0 Tidak Berarti Cabangkan Kecil kamu titik 1 y1 sama dengan 1 nanti mau pakai y2, y3 boleh, bebas ya kemudian berikutnya untuk titik 1 tadi, berarti dia y1 sama dengan 1 ya kemudian kita sederhanakan lagi persamaannya y1 nya hilang kita hitung z nya dari variable bebasnya kan y2, y3, y4 ya y1 ini, y nya adalah 0 ketemu z sama dengan min 7 min 7 lebih besar dari bilang positif, tak berhingga tidak, kendalanya lagi kita cek 0 lebih kecil dari 2, oh iya, berarti z menjadi batas 1 baru, z nya min 7 itu menjadi z kemudian lakukan backtracking 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 berarti sebelah kanan ya 0 nya dia yang dicabang dengan y1 sama dengan 0 sekarang titik 2 titik 2 itu y1 nya sama dengan 0 ya y1 sama dengan 0 kita dapatkan z nya adalah min 15 min 15 min 15 z nya jangan lupa sudah berubah min 15 lebih besar dari min 7 tidak ya maka saya cek kendalanya 0 lebih kecil dari min 4 tidak maka uji invisibilitas kemudian selanjutnya uji invisibilitasnya dari hitung S nya sudah ketemu 5 5 lebih kecil dari 0 tidak maka cabangkan ke kiri 2 ini dicabangkan ke kiri ya titik 3 y1 nya 0 y2 nya 1 kita sederhanakan lagi persamaannya kita dapat z nya 11 11 min 11 min 11 lebih besar dari lebih besar sama dengan min 7 ya kendalanya ya kendalanya 0 lebih kecil sama dengan 0 ya berarti yang pilih yang kanan ini z menjadi batas atas baru jadi yang min 7 z nya itu dikantikan dengan min 11 akan melakukan backtracking dari 3 jadi 3 ini dilakukan backtracking jadi atasnya 2 backtracking ya 4 sekarang ya 1 nya 0 ya 2 nya 0 kanakan lagi didapat z nya sama dengan min 15 min 15 lebih besar sama dengan z u nya adalah min 11 ya tidak kendalanya kita cek 0 lebih kecil dari min 4 tidak merahkik kunci invisibilitas kita cek s nya 1 1 lebih lebih kecil dari 0 tidak merahkik cabangkan ke kiri titik 5 sekarang titik 5 itu j1 nya 0 j2 nya 0 j3 nya 1 ya itu variable tetapnya j4 nya 0 ya variable bebas maka z nya ketemu min 13 kita cek lagi min 13 lebih besar dari min 11 tidak kendalanya sekarang 0 lebih kecil dari min 1 tidak tidak maka uji invisibilitas s nya 1 1 lebih kecil dari 0 tidak maka cabangkan titik 5 tadi cabangkan ke kiri ketemu titik 6 titik 6 ini 0 y1 nya 0 y2 nya 0 y3 nya 1 y4 nya 1 kemudian kan sudah habis itu ya variable variable bebasnya semua jadi variable tetap sekarang sehingga z nya kita sederanakan ya masukkan dari persamaan yang di awal ketemu z nya sama dengan min 12 kita cek min 12 apakah lebih besar sama dengan min 11 tidak juga kendala kendala nya setelah disederanakan sudah hilang semua nih variable y1 y2 y3 y4 nya kita tinggal mengecek logikanya saja min 2 lebih kecil sama dengan min 1 i2 ya ya berarti dia bagian kanan ini maka z nya menjadi batas atas baru min 12 ini menjadi z u baru dan lakukan backtracking ya di titik 6 ini dilihat backtracking ya 7 ya ke titik 7 kemudian titik 7 ini y1 0 y2 0 y3 1 y4 0 ya z nya ketemu 13 kita bandingkan lagi min 13 lebih besar dari min 12 tidak ya sekarang kendalanya 0 lebih kecil dari min 1 tidak juga maka lakukan uji invisibilitas sekarang s nya ketemu min 1 min 1 lebih kecil dari 0 betul berarti ya maka tidak perlu kita cabangkan lagi dari titik 7 ini tapi perlu backtracking kita backtracking ketemu cek nih backtracking 105 ya ternyata sudah punya ruas kanan cek lagi di atasnya titik 4 belum ada ruas kanan kita tambahkan titik 8 ya apa nih y1 nya 0 y2 nya 0 y3 nya 0 ya kita dapatkan z nya ketemu min 15 ya ini variable bebasnya y4 ya karena tidak ada disebut di atas variable bebasnya y4 z nya ketemu min 15 apakah min 15 lebih besar dari min 12 tidak kendalanya kita cek 0 lebih kecil dari min 4 tidak juga maka uji invisibilitas ya kemudian kita lihat s nya s nya min 2 nih min 2 lebih kecil dari 0 iya maka titik 8 tadi tidak perlu dicapangkan tapi backtracking ya lihat ini ini ya 8 ini tidak perlu digabangkan tapi backtracking kalau kita selusuri 4 sudah punya ruas kanan 2 sudah punya ruas kanan 0 sudah punya ruas kanan berarti kesimpulannya iterasinya sampai di titik 8 ya sehingga kita simpulkan tadi yang Z itu ada di mana ya gambarnya ada di titik 6 ya di titik 6 12 nah ini min 12 ini berarti nilainya Y1-nya 0 Y2-nya 0 Y3-nya 1 Y4-nya 1 ya jadi Y1-nya 0 Y3-nya 4 Y4-nya 1 kembali ini ya Y1-nya 0 Y2-nya 0 Y3-nya 1 Y4-nya 1 karena tapi pakai permisalan tuh ya bukan X1 ya dicari X1 X2 X3 X4 kita kembalikan lagi dari soal tadi X1 itu kan adalah 1 kurang Y1 ya kan Y1 0 bisa paskan nilai X1 X2-nya 1 X2-nya 0 X4-nya 0 jadi kan untuk Z min-nya Z-nya kan min 12 ya sedangkan di soal aslinya kan maksimumkan tinggal kita balik saja aku kali min 1 sebelumnya min 12 berarti Z untuk maksimumnya adalah 12 kesimpulannya jadi supaya utilitasnya maksimum ia harus membawa buku X1 dan pakaian X2 saja sedangkan radiotip tadi sama apalagi yang satunya itu tidak dibawa ya karena hanya bawa buku dan pakaian saja oke materinya sampai disini sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih hey there subscribe to my channel and also press this bell icon selamat menikmati